Halo Pancang Prima, jumpa lagi saya Bayu Ari Kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu artisnya Prima Ponder Records Oke, monggo silahkan Mbah Kocil Terima kasih Mas Bayu Halo, salam jempol, salam japai medetap Hahahaha Sampai medetap, sampai medetap Metal, metal Padahal lagu ini jawa Tapi pun kabarnya Mbah? Ya, panesulnya bagus, good good, baik-baik Mas Di masa pandemi itu yang penting sehat, bisa ketawa, urep mampir nguyu Hahahaha Merenges jaya Merenges jaya Hahahaha Kemarin ini ya Mbah? Jenengan nyanyi ya? Ya, dipaksa Dipaksa? Sama Mas Ruli Ariyanto sama Mas A.M. Puncoroy itu Bapaknya nyanyi, coba berani nyanyi enggak? Berani ya? Ditantang berani enggak berani Tapi congret ya Hahahaha Selang beberapa hari itu tahu-tahu udah ngirimi gitu loh Giting lagu gitu loh Sama dikasih sairnya itu Wih, apa? Serius? Hahahaha Dadaan Dadaan Terpaksa belajar itu Terpaksa belajar itu Belajar, malam itu wis Terpaksa belajar itu Pajar nyanyi sama anak saya Itu nyanyi apa? 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 Pajar nyanyi Terpaksa belajar itu Akhirnya terjadilah itu Salam Jempol itu Jempol Jempol Sudah rilis ya Mbah? Sudah Bisa ditonton di Prima Ponder TV Prima Ponder TV Ngomong-ngomong nih Jenengan Aktivitas harian apa enggak Pak? Bahaknya macam-macam nih Ya ngeduk semur Wih Menang kekambil Semur buru juga ngeduk Hahaha Melawong Jadi ontorjo Ontorjo Ya hari-harian saya itu Macem-macem Tapi masih dirana seni budaya Hmm Hari-harian saya itu Jurnalis Jadi itu wartawan Ya baru sejak tahun 90 lah Ya kira-kira ya 30 lebih 30 tahun lebih Baru kemarin ya Mbah ya Tapi saya konsisten di seni budaya Oh gitu Dari sejak 90 itu sampai sekarang Ya memiliki seni budaya Ya paling agak banter kuliner Kuliner itu masih bagian dari seni budaya Ya bagian dari pariwisata Rumah Kuliner itu kenapa? Budaya tuh Berkembang tuh Dulu ada pakso Ada pakso Ada pakso Ada pakso Pulang Ada pakso Ada pakso Bukne pakso Macem-macem Itu kan budaya juga Itu ngeduk dengan Liput Atau ngeduk dengan ulas gitu Atau gimana? Tulis Wartawan nih Mas Masa Meng koya penyiar Jadi wartawan tugasnya mengumpulkan berita Kumpulkan materi Kemudian Membuat Beritanya Sampai Kemudian Dibaca oleh masyarakat Hati-hati sekali Iya 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 Selain itu juga di dunia kesenian Basic saya itu titer mas Oh titer Dromo Lik Alokam Itu itu Nyokot kambil itu Jadilan ini gimana Makan bling itu Nah itu titer Itu dari sejak Berapa lama itu? Kalau titer itu Saya awal kuliah itu Di akademi seni Drama dan film Mas Raffi Ngasem itu Ngasem Terus Kemudian Sejak tahun 80 Ngasem 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 Saya belum lahir kayak Iya belum Kamu direncanakan aja Belum Tapi Mas Bayu besar Ini kan Taris aja Oh iya Insya Allah bisa Terus kemudian dari Ya saya itu jadi wartawan Ke Blasuk Awalnya dari teater Terus kemudian jadi wartawan Ke Blasuk Kok bisa lho? Blasuk tapi menyenangkan Oke kok bisa itu lho Dari seni titer Terus kok Melentat ke wartawan itu Jadi gini ketika tahun 80an itu Antara Teman-teman wartawan Kemudian redaktur Kepada teman Bismiman itu Ada pergaulan kreatif Kreatif Terus saya Coba-coba Kenal itu Belajar menulis Menulis Nah setelah saya punya istri itu Baru Baru harus Kendilnya kan Harus jejet Oh gitu Matahari muncul dari timur Itu kan harus sudah argo Bung Mau saya kasih naskah Gak bisa Harus real Harus real Logis Logis Makanya Saya ditawarin oleh Pak Oka Koko Semua Yudha Itu Pemimpin redaksi Minggu pagi KR Group Kemudian saya jadi mantan itu Waktu itu Yang lar-lar Saya jadi mantan itu Marwoto sama Daryadi Almarun Marwoto itu Waktu itu lar-lar dengan saya Pak kecil Dadi mantan ini seneng Ini ngejo seneng Dadi mantan Contohnya aku Aku lagi ping telung Ini gak saya pakai Oh gitu Ya misalnya Sama Pak Oka Ditawari Begitu Pamitan pulang kecil Mau-mau gak jadi wartawan minggu pagi Oh mau Demi Jejeknya kendil Kendil harus tegak Mal Belajarlah dari situ Berkembang-berkembang Enjoy Ternyata antara Wartawan dan Seniman Kesenian itu Bisa seiring sejalan Oh gitu Berarti tetap titur Tetap jalan Wartawan juga Berkesinantep Masih jalan Terus Apa Jurnalis Masih jalan Kan Wartawan nyambit gawin Kan Wartawan nyambit gawin Wartawan nyambit gawin Ketemu kontrol Seniman Ketemu Tambah-tambah ilmu Nyaman Dari sekarang Ketemulah dengan A.M. Kuncoro Dan Rumi Itu Kok bisa Kok bisa ketemu itu loh Di masa pandemi itu Di masa pandemi itu Di masa pandemi itu Pasarnya juga gak ada Pasar lagi Pasar lagi Pasar lagi Setelah saya jadi salam jempol itu Ditawani lagi Wih lah Tenang Ternyata orang hidup itu harus makan Bukan makan untuk hidup ya Bagus Soalnya Ramadhan ya pucat Ternyata dikasih lagu Sarapan Oh Judulnya Sarapan Sarapan Itu lagu tentang apa itu Mas Tentang Orang itu harus makan Makan itu yang Lampi ini Bagi Gitu ya Berarti kayak lagu-lagu Ya persennya itu Anu lah Makan itu Utama Utamakan Sarapan Itu ya Utamakan Sarapan Mau pekerjaan Sarapan Itu nomor satu Persoalannya itu Ada gak yang dilimpuk Sarapan Itu yang jadi persoalan di situ Masa pandemi Kalau makan itu Apalagi kalau Bagus Pagi harus makan Makanya hanya Makan sehat Ngeramakan itu Yaitu pingsan Kalau tadi lagu yang pertama itu Apa Salam Jempol ya Mas Itu tentang apa ya Mas Ya Salam Jempol Itu tentang Anu lah Apakah lagu cuma lagu Dolanan aja Buat asik-asik gitu Atau lagu Ada pesan Ada pesan lah Kuriko Singrubun Salam Jempol Uang beri jempol itu kan Atau Menyenangkan kan Saya suka jenengan Di dunia Digital Di online itu Like Like Suka Singgulnya jempol Singgulnya jempol Singgulnya jempol Monggo Jempol Monggo Munggo Munggo Ngunjil Monggo Ngunjil 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 karena urif itu harus humor iya betul, hidup itu gak mampir humor mampir humor susah kok, tambah suruh saya ngomong-ngomong sih, kalau jendengan mau nyanyi memang jendengan pernah belajar nyanyi atau iya kalau dicater kan sudah lengkap mas oh gitu teater itu kan ada ada vokal ada nyanyi, ada musik ada seni rupa jadi kalau orang yang sudah jadi teater itu beruntung lah bisa cek-cek, sedih-sedih lah ngerti seni rupa ngerti sastra ngerti penghayatan ngerti musik guyunya ada irama nih mas guyu aja on tempo ya? iya, harus ada iramanya ganteng loh mas bayu kan ada, ada ilmunya juga tinggi ya modal saya itu wani watong wani mereka sedih-sedih aku ya ngerti musik sedih-sedih aku ya ngerti olah pokal A, E, U, E, O ngerti artikulasi jadi ya wani aja taruh modalnya ya modalnya bagus itu aja yaa stay yakin stay yakin stay yakin jadi jangan lupa tonton yang salam jempol itu sudah di 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 rilis di prima TV dan lain-lain ya dan itu di DSP Digital Entertainment International di Juke Spotify Langit Musi dan macem-macem itu kan sudah rilis semua itu waduh itu gila gila luar biasa lo bang jenengan suaranya jenengan didengar di seluruh dunia loh waduh gila luar biasa kan bang berarti berarti Tuman nyanyi terus nyanyi terus siap siap dengan pacar jempol oh salam jempol salam jempol siap 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 masuk besok kalau lagu sarapan itu dirilis dengan yang main gitar ya ee kalau mana mba inden dulu ya si buknya kayaknya padat banget jobnya rungkut kayaknya rungkut sama tangkap hahaha sop rungkut kalau pak roly itu mas jenderal itu ngomong sebulan itu ada 30 hari kalau dia itu enggak sebulan ada 60 hari jadi produksi ini tuh luar biasa nah aku sehari 26 jam hahaha apa itu jadi gak ada speedometer lost control lost control Mungkin begitu ya, kita ngobrol-ngobrol singkat kita sama Pak Kocil Birowo. Silahkan disimak suara merdunya beliau di channel YouTube Prima Fonter TV sudah rilis. Di digital internasional, di Jukes, Spotify, Langit Musik, Deezer dan macam-macam itu semua sudah ada di situ. Kocil Birowo, salam jempol. Salam jempol. Dan yang akan datang adalah Kocil Birowo. Sarapan. 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 Oke Pak. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sehat-sehat. Semoga sukses. Amin. Sampai jumpa lagi.